Halo wariswa Jabar Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumlah kembali bersama saya Rulah Perga dalam PPDB Jabar 2024 Bapak-Ibu apa kabar adik-adik semuanya selamat datang sehat selalu dan dipermudah sambung risetnya amin pertama-tama mohon izin kepada Kepala Dinas Pendidikan PPDB Jawa Barat Kepala Haji Dari Supan SSTP MSI pada kesempatan ini saya akan berbagi mengenai cara daftar jalur prestasi SMA, prestasi raport, dan kejuaraan. Bonusnya simulasi menghitung skop prestasi raport. Terima kasih telah bergabung jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Ravadila karena saya pengumpulkan saya dan saya sudah balik Dapak-Ibu ya. Yuk kita mulai penjelasannya. Baik langsung saja untuk dokumen persyaratan PPDB, syarat umum dan syarat khusus. Nah ini saya ulang-ulang kembali karena semua pendaftar wajib melengkapi syarat umum untuk jalur apapun. yang pertama yaitu jasa atau surat keterangan lulus atau kartu peserta ujian. Jasa dapat diserahkan setelah terbit A16 atau A17 Juni. Kemudian aktif kelahiran atau surat keterangan lahir, kartu keluarga minimal satu tahun dari tanggal PPDB, atapi orang tua dan buku raport semasa satu sampai semasa lima. Sedangkan surat penjabat orang tua nanti akan diunduh pada website PPDB dan dibubuhi Metray. Selanjutnya untuk syarat khusus prestasi kejuaraan saja. Sedangkan prestasi raport, hanya buku raport saja. Lampirkan piaga atau sertifikatnya, kemudian dokumentasi prestasinya. Nah misalnya kegiatannya online, silakan di-situ saja, yang penting ada dokumentasi prestasinya. Ini maksimal lima tahun ya, berarti bisa digunakan dari kelas 5 SD. Minimal 6 bulan. Semester 1 kelas 9, berarti di bulan November atau Desember. Link video Youtubenya jika ada. Jadi ini jika lengkap lebih baik. Yang paling utama ini, dua syarat ini. Nah tetap bagi kakak yang belum satu tahun atau penerbitan kakak baru karena perubahan anggota keluarga, meninggal, kelahiran, atau perubahan anggota keluarga, dapat melampirkan surat keterangan dari RTRW yang dilegalisir keurahan. Isinya yaitu menerangkan lamanya berdomisi link. Kemudian jika yang menumpang, wajib melengkapi surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumahnya, bermetray juga. Nah jika datanya belum sinkron, silakan hubungi di seduk capil setempat, agar tidak ada masalah pada saat penerbitan secara daring. Ini dia kuotanya 25% atau sisa kuota dari afirmasi. Kemudian pembagiannya bisa 50%-50%. Ini tergantung dari satuan penerbitannya. Tetap ternyata dalam jaringan online secara mandiri atau dibantu operator sekolah asal melalui website ini ya. Kemudian bisa datang ke sekolah tujuan secara offline jika ada kendala internet sesuai dengan protokol COVID-19. Datang ke sekolah pilihan satu. Ini dia untuk prestasi. Ada di tahap 1, tanggal 6 sampai 10 Juni. Nah jika diterima di tahap 1, kemudian tidak diambil, harus menguntukkan diri pada waktu yang sudah berulang di sekolah penerima. Jika tidak, maka akan diterkunci oleh sistem dan tidak bisa daftar di tahap 2. Setidaknya sekolah pilihan untuk prestasi SMA, ke raport dapat memilih 2 SMA negeri dan 1 swasta. Sedangkan prestasi kejuaraan hanya bisa memilih 1 SMA negeri dan 1 swasta. Nanti peserta didik akan mendapatkan akun tanggal 12 sampai 20 Mei dari sekolah asal. Kemudian 23 Mei sampai 5 Juni, harus login ke website PPDB menggunakan akun yang diberikan dari sekolah asal untuk mengisi biodata diri di koordinat dan upload nilai raportnya untuk prestasi raport. Sedangkan kejuaraan tambah dengan dokumen khusus, piagam, dan fotonya. Pelaksanaan PPDB tahap 1, tanggal 6 sampai 10 Juni untuk prestasi raport dan kejuaraan. Kemudian nanti untuk kejuaraan ada uji kompetensi tanggal 13 sampai 15 Juni. Ini bagi sekolah yang melaksanakan ya. Selanjutnya pengumuman tanggal 20 Juni 2022 di website atau di sekolah tujuan. Kemudian terulang 21 sampai 22 Juni di sekolah tujuan. Berikut seleksi untuk prestasi raport dan kejuaraan. Untuk raport akan nilai rata-rata SMA 1 sampai SMA 5 semua mata pelajaran. Jika ada nilai yang sama pada batas kuota akan seleksi berdasarkan usia yang lebih tua. Sedangkan kejuaraan bisa 1% dari piagam atau uji kompetensi. Jadi perbandingannya 30 dan 70%. Kemudian sama jika ada yang nilainya sama pada batas kuota akan diseleksi berdasarkan usia yang lebih tua. Berikut struktur kurikulum mata pelajaran SMP. Kelompok mapel A 7 mata pelajaran dan kelompok mapel B 3 mata pelajaran saja. Misalnya untuk seni budaya ada muatan lokal bahasa Sunda nanti ini akan dirat-ratakan. Kemudian penjas dan prakarya. Selanjutnya MTS. Berikan kembali Islam 4 mata pelajaran ditambah dengan bahasa Arab. Sisanya sama. Berikut contoh perhitungan sekolah seleksi jalur prestasi raport bagi lulusan SMP. Nilai semester 1 input. Nah dirata-ratakan. Semester 2 sampai semester 5. Kemudian nilai rata-rata semester 1 sampai semester 5. Dijumlahkan untuk mendapatkan sekolah akhir. Ini dia sekolahinnya. Kemudian untuk MTS. Nilai PAI-nya di input semuanya 4 mata pel. Ditambah dengan bahasa Arab. Total dirata-ratakan sampai semester 5. Kemudian jumlah semester 1 sampai semester 5. Menjadi sekolah akhirnya 360,71. Kita akan simulasi di format Excel. Bagi membutuhkan silahkan download di deskripsi ya. Baik inilah simulasi menghitung prestasi raport untuk peluasan SMP. Kita akan input berdasarkan raport ya. Ini salah satu contoh lulusan kemarin. Kita akan input untuk PAI. Dan yang ada input yaitu pengetahuan saja bukan nilai ketampilan. Kita akan mulai input ya. Nah, ada yang bertanya Pak bagaimana passing rate-nya. Di prestasi raport tidak ada passing rate. Semakin tinggi nilai-nya semakin berpeluang untuk lolos. Sudah. Nah, ini untuk kelompok B-nya. Nah, ini dia. Input nilai semester 1. Semua mata pelajaran. Dan kita akan mendapatkan rata-ratanya. Nah, berarti yang bersangkutan dapat rata-rata 86,7. Kita akan lanjutkan untuk semester 2. Selamat menikmati. Baik, ini dia perolehan skor untuk sesuai yang bersangkutan. Rata-rata semester 1, 86. Semester 2, 84. Semester 3, 86. Semester 4, 87,5. Dan semester 5, 91. Wow. Ini nampaknya nilai yang bagus juga. Ini rata-ratanya bagus. Yang bersangkutan menampakkan skor 435,2. Jadi, inilah cara menghitung untuk prestasi rapor bagi lulusan SMP. Ini sangat mudah sekali. Jadi, silakan download di deskripsi untuk format Excel-nya. Silakan simulasi hitung skor prestasi rapornya. Sedangkan untuk MPS, di input nilai agamanya 4 apel ya. Ditambah bahasa Arab. Kemudian, dapatkan rata-ratanya. Jumlahkan rata-rata semester 1, atau semester 5. Dan ini dia skor akhirnya. Berikutnya, alur prestasi kejuaraan. Login mengisi data. Kemudian, akan di-check validasi ya. Sampai submit game data. Kemudian, cek bukti penafsaran. Bagi yang bertanya, Pak, bisa dirubah lagi enggak? Tidak bisa. Jika sudah submit, itu tidak bisa berubah kembali. Kemudian, nanti akan diverifikasi. Nah, kemudian, nanti akan diseleksi. Seleksi berdasarkan piagam saja, ada 10% atau ada uji kompetensi. 30% dan 70%. Nah, jika ada nilai yang sama, maka diseleksi berdasarkan usia yang lebih tua. Kemudian, penetapan dan pengumuman kelulusan. Nah, untuk prestasi kejuaraan, ada kata tuanya seperti ini. Untuk juara internasional, atau Asia 123, dan juara nasional 1 berjenjang, dapat langsung diterima tanpa seleksi. Wow, ini apresiasi dari distrik untuk siswa yang berprestasi ya. Kemudian, selain juara ini, akan mendapatkan pesekoran prestasi sebagaimana terlampir. Berikut kriteria prestasi kejuaraan berdasarkan capaian kejuaraan dalam berbagai bidang. Nah, selanjutnya, diperhitungkan salah satu jenis prestasi dari cabang atau bidang dari kejuaraan yang peroleh, diutamakan prestasi yang berdindang. Prestasi tersebut, paling lama minimal 5 tahun atau paling cepat 6 bulan saat penasaran PPDB. Jadi, bisa dari kelas 5 SD atau kemasa 1 kelas 9. Nah, kejuarannya minimal tingkat 2% atau poten, jadi mohon maaf, sudah bisa tingkat kesamatan. Selanjutnya, kejuaraan tingkat internasional yang diperhitung oleh kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian, tetapkan sebagai agenda internasional. Nah, berikut kategori prestasi kejuaraan yang disenengahkan oleh Kemenikbud. OSN, O2SN, KPLS2N, LCSPN, kita harus belajar ya, LOMOJARI, LKJS, Lomba Cipta Puisi, Cipta Lagu Melukis, dan Membati. Atau yang di luar Kemenikbud, bidang sains, teknologi, seni budaya, olahraga, kelemukaan, keagamaan, Jalan Negara, Telang Merah Remaja, Literasi, dan Bahasa. Jadi, semua bidang perlombaan bisa mengikuti prestasi kejuaraan. Kemudian juga prestasi bidang keagamaan. Untuk Islam ya, Hafidh Quran, Musabah Khotilwati Al-Quran, Qosidah, Nasi, dan Da'awal. Atau yang Kristen, Lagu Rohani, dan lainnya. Serta agama lainnya, dibuktikan dengan seri pikat atau surat keterangan dari kantor atau lembaga keagamaan penyawangnya. Nah, ini penyetaraannya untuk Hafidh Quran, jumlah 11-30 jut, itu setara dengan juara 1 tingkat internasional. Jadi, langsung lolos ya. 7-10 juara 1 tingkat nasional, 4-6 juara 1 tingkat provinsi, dan gajun setara prestasi juara 1 tingkat bupaten atau kota. Juga prestasi reiterasi West Java Leader Reading Challenge berupa piagam penghargaan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Nah, diberi skor setara dengan kejuaraan tingkat wilayahnya. Selanjutnya, prestasi kepermukaan, prestasi permuka penggalang beruda, garis 1-3 lombat tingkat 5 atau nasional, partisipasi kegiatan internasional Jambor Dunia, Jambor ESEAN atau kegiatan nasional. Sampai partisipasi kegiatan cabang, Jambor ESEAN kegiatan kebupaten atau kota yang melampirkan surat tugas atau kompetasi kegiatan sertaan dan fotokopi sertifikat atau piaga partisipasi kegiatan cabang. Dan ini penyekoran prestasi permuka, piagam Jambor Dunia setara dengan juara 1 internasional sampai juara 3 lombat tingkat 3 kota-kota-kota-kota-kota-kota-kota. Inilah penyekoran prestasi kemenikbud atau kemenag. Juara 1 tingkat dunia mendapat skor 465 untuk tunggal atau bergu 445. Sampai juara harapan atau juara 4 tingkat kota-kota-kota skor 200 untuk tunggal dan bergu 190. Dan penyekoran prestasi non-kemenikbud kemenag dari hidup organisasi. Ini skornya sama tingkat dunia sampai tingkat kawupaten-kota. Jadi hanya berbezaan skornya saja. Nah, tahap akhir selamat ya jika lolos nanti siapkan dokumen persyaratannya bawa fotokopi dan perlihatkan aslinya. Cetak bukti tanda diterima dari website BPDB. Kemudian bagi calon peserta didik yang tidak dapat ulang sesuai jadwalnya tanpa pemberitahuan maka dianggap mengundurkan diri. Kemudian bagi calon peserta peserta didik yang terima tahap 1 tapi terdiambil ingin dapat tahap 2 harus mengundurkan diri dari sekolah penerimanya agar tidak terkunci di pendaftaran tahap 2. Demikian itulah informasi cara daftar jawab prestasi SMA prestasi rapor dan kejuaraan. Silakan download di deskripsi untuk simulasi menghitung skor prestasi rapor. Semoga berapa sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.